Mudah-mudahan kita bisa sadar diri, jadi bisa mengakui bahwa, oh iya saya juga salah, nggak boleh reaksinya harus marah-marah dengan ART dan supir saya, apalagi sampai bilang, sampaikan kepada bosmu. Padang Dedew Persib belakangan tengah menjadi sorotan imbas konflik dengan Ketua RT 06 Lembang Bulus pernah memalkan. Kini di laman media sosialnya, baik TikTok maupun Instagram dibanjari hujatan oleh warganet. Banyak dari mereka yang justru membela Malkan terkait kasus hewan korban. Satu di antara hujatan itu tapak dalam ugan Instagram milik Dedew Persib pada Sabtu 1 Juli 2023. Dalam ugan itu, Dedew Persib menyebut bahwa Ketua RT Malkan telah memprovokasi warga. Ia mengatakan bahwa Malkan adalah orang yang arogan karena tak mau dititipi sapi korban miliknya. Sebab menurutnya, sapi yang dititip kepada Malkan adalah untuk kepentingan masyarakat dan bukan termasuk barang pribadi. Masalah minta maaf itu gampang, cuman sikap RT-nya ini menurut saya arogan. Kenapa? Karena kan sapi itu kan keperluan berkorban untuk masyarakat, bukan buat pribadi. Kecuali barang pribadi saya dititipin di masyarakat, itu baru tidak boleh. Nah ini kan keperluan untuk masyarakat, gak ada salahnya kan kalau kita misalkan saling tolong-menolong. Dewi juga menjelaskan bahwa ia hanya menitip sapi tersebut selama 15 menit. Ia sangat menyayangkan aksi Malkan yang tak mau dititipi sapi yang menurutnya untuk kemaslahatan masyarakat. Dari unggahan Dewi Persib itu, sang pedangdut justru mendapat banjir hujatan. Banyak dari mereka yang justru memberikan dukungan pada Malkan bukan kepada Dewi Persib. Selain di unggahan tersebut, tampak komentar negatif juga menyerbu unggahan Dewi Persib lainnya. Bahkan tanya di Instagram, di media sosial TikTok, Dewi Persib juga dipanjir hujatan oleh warganet. Masalah minta maaf itu gampang, cuman sikap RT-nya ini menurut saya arogan. Kenapa? Karena kan sapi itu kan keperluan berkorban untuk masyarakat, bukan buat pribadi. Kecuali barang pribadi saya titipin di masyarakat, itu baru tidak boleh. Nah ini kan keperluan untuk masyarakat, gak ada salahnya kan kalau kita misalkan saling tolong-menolong. Di mana barang itu atau sapi itu untuk sesama. Jadi jangan egois, kita sesama manusia harus bisa saling tolong-menolong. Padahal kan intinya untuk kebaikan bersama. Kecuali lain halnya kalau menitip barang pribadi. Nah kan kalau aku ini kan dipakai pribadi, let's say misalkan kayak mobil, ada diparkir dan dititipin di masjid. Nah itu jelas barang pribadi. Wajar kalau RT atau masyarakat sekitar gak terima. Nah kalau ini kan sapi, keperluannya untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar. Untuk kebaikan bersama, kenapa gak saling bantu, ya kan? Ditambah Pak RT responnya malah memprovokasi warganya. Ya diduga seperti itu. Menurut saya itu tidak patut dilakukan oleh seorang RT. Sangat disayangkan sekali. Harusnya RT itu sebagai penengah, ini malah sebaliknya. Malah RT-nya gak terima dan merasa terhina. Cuma karena dititipkan sapi untuk kemaslahatan masyarakat. Gitu loh. Apalagi penitipannya cuma 15 menit menurut versi mereka kan. Dari ada yang wawancara, orangnya Pak RT bilang sapinya 15 menit datang kemudian dijemput lagi oleh tim kita. Cuma 15 menit, ya Allah udah mikirin berak, udah mikirin ini. Ayolah kita itu harus saling tolong menolong, saling membantu. Apalagi untuk masyarakat. Balik lagi, barang tersebut bukan keperluan pribadi, tapi keperluan untuk masyarakat. Sekali lagi, barang tersebut untuk kemasyaratan masyarakat. Itu doang.